krisis harga diri. Saudara, pada waktu saya retret di puncak, saya berharap beberapa orang yang aktif dan sekitar pelayanan kami ikut semua, tapi ternyata tempat tidak tercukup, tidak memadai dan yang ikut juga hanya sedikit. Jadi, di situ, ketika kami sedang menyembah, walaupun orang hanya sedikit, menyebabkan, enak sekali tengah menyembah, saya berkata kepada Tuhan ini, saya mengenang kembali, tahun 85 sampai 90-an itu, itu merupakan tahun-tahun yang luar biasa yang saya alami, di mana urapan Allah kuatnya bukan saya membayangkan dulu, pernah saya pergi ke Malang, pelayanan seorang diri, dan di Malang itu ada seminar pelepasan, saya sendirian saja, ditemani seorang sahabat saya dari Surabaya, tiga hari seminar, sebelum seminar, pagi harinya ada orang-orang yang minta dilayani dulu, pagi itu 25 orang atau berapa, saya kira, saya suruh duduk di lantai, saya pikir ini orang macam-macam, masalahnya macam-macam, bagaimana melayani satu-satu ya, lalu saya beri penjelasan sebentar, tentang pelepasan, ide tentang alam roh, tentang roh-roh yang harus dilepaskan, kemudian saya suruh mereka berdoa masing-masing, lalu saya, sesudah melihat mereka siap, saya hanya bilang ini, dalam nama Yesus, sekarang urapan api, turun, bakar, langsung di pojok sana melompat, seperti harimau, wah, sendirian dari hadap ini, tidak ada yang bantu ya, disini keluar macannya, disitu keluar kwan innya, disini anak tertolak, disitu ada kwan kongnya, disini ada dukun-dukun, tapi ludes abis semua, dan, kalau orang minta didoakan, ketemu saya, sering kali saya jumpa orang itu, belum apa-apa, lihat wajah saya, sudah ketakutan, lari dulu, dan ada, satu kali saya melayani di Lembang, di Youth with a Mission, ada satu kelompok, anak-anak muda itu, minta didoakan, saya mengajarkan pelepasan, lalu mereka didoakan, ketika saya berdiri, sambil memberi penjelasan, pada waktu mereka, mengisi questioner, ada satu anak, badannya besar, atletik, saya berdiri dekatnya, dia tidak lama lagi, pindah ke sana, saya tanya, loh, kenapa pindah? tidak tahu pak, takut, ini badan gemeteran, dia mengaku, kenapa takut? tidak tahu pak, oh, tidak takut, itu adalah roh takut Andres, nanti saya betul, lalu saya, jalan keliling, saya berdiri lagi, di samping anak itu, anak itu kelihatan, betul-betul gemeteran, gemeteran, dan ketika pelepasan terjadi, apa yang terjadi, suara ini anak muda, dia ternyata, anak pelatnas, jurusan, judo, karate, kung fu, boxing, yoga, kumpul jadi satu, ketika roh kudus, mulai bekerja, wah, itu ada enam, atau tujuh orang, pegang, dia jatuh semua, beruak, itu sangat kuat, itu pindah dari satu ruangan, ke ruangan sebelah, yang lebih besar, dia tabrak itu, beruak, tabrak lagi jendela, beruak, beruak, itu orang-orang jatuh bangun, tapi akhirnya, ketika orang itu, sudah kuasai, saya tanya, dalam nama Yesus, kamu roh apa ini? karate, kamu yang gemeteran tadi ya? bukan, roh apa yang gemeteran? Yoga, ngaku dia, tapi, secara luar biasa, saya berdoa dalam, retret itu, saya bilang, Tuhan, pulihkanlah hamba, dalam keadaan seperti yang dulu lagi, Tuhan, saya mau seperti itu, kenapa saya berdoa begitu? karena dalam, kenyataannya, sudah sekian tahun, sudah melayani terus, dalam pelayanan pelepasan, saya tidak tahu, orang yang melayani pelepasan, dibenci setan, setan itu berkali-kali ngancem saya, awas kau Andreas, aku balas kau, betul-betul, alasannya luar biasa, itu yang namanya, gosip, itu yang namanya fitnah, itu sampai tingkat nasional, betul, tidak bohong saya, tingkat nasional, sampai, dari mana, dari mana kota itu, semua bikin gosip, luar biasa, sampai hari ini masih, walaupun tidak sederas dulu, tapi ekonya masih, gelombangnya masih, saya tahu itu, saudara, lama-lama dipukul gelombang, demi gelombangnya, mula-mula, wawah gakkah, ayo setan, ingat, ingat, lama-lama capek juga, saudara, sebab apa, yang paling buat capek, itu kemudian masalah, merambat sampai ke rumah tangga saya, ibu saya, ribut sekali dengan saya, berkali-kali, saya tahu itu setan, tapi kalau sudah dipanting begitu, rasanya, waduh, sudah tahan, tahan, saya mau lari kemana, mau berdoa, ibu saya mutul dekat situ lagi, ngomong lagi, saya lari, saya tinggal kemana, ibu saya ngejar lagi, sampai akhirnya meledak, sudah meledak, urapan turun, aduh, setiap kali turun, setan menyerang, saya berkali-kali, sebuah urapan yang saya miliki, waktu itu bukan main, itu sangat berbahaya, buat setan-setan, ketika saya berdoa, ingin, Tuhan, pulihkan saya pada keadaan yang tahun-tahun itu, tahun-tahun keemasan itu, tahun 85 sampai, 90, 91, 92 lah, itu masih penuh, tiba-tiba roh kudus menjawab saya, Andreas, tahu tidak, tahun-tahun yang engkau dipakai Allah luar biasa seperti itu, saat itulah Allah sedang menggambar, gambar dirimu yang sejati, itulah gambarannya Allah, tentang dirimu, sepenuhan di dalam Kristus, tetapi, gambar itu, sebenarnya originalnya masih ada, sebab Allah kalau menggambar, tidak pernah luntur tintanya, kalau pelukis menggambar lalu, ya bagus gitu, lalu setahun kemudian pudar, meleret gitu ya, mulai kabur-kabur, setnya pada hilang, pada ngelontok itu, ini pelukis salah milih, tintanya itu, salah milih setnya, set tak bermutu dia pakai, set murahan, Allah itu kalau menggambar, tentang diri seseorang, gambarnya tetap, dan stabil, dan permanen, sejak pada tahun-tahun itulah, Allah memperlihatkan gambar dirimu, yang sepenuhnya, yang original, dan sampai sekarang gambar itu tetap, tidak berubah, sebab yang menggambar adalah Allah, tapi kenapa dalam kenyataannya, kamu melihat, sekarang kalau doain orang, masih pelepasan saudara, pelepasan gitu, tapi kadang-kadang, orang dipengking itu lama, baru manifestasi, pasti di inner healing, dulu suruh mewek-mewek, itu baru berodoh, kalau enggak, tegar, tongkuk, keras, dan, lambat, kesembuhan juga, dulu dengan mudah sekali, kaki memanjang, langsung, tulang-tulang menjadi lurus, langsung menjadi lurus, sekarang si motot dulu, lama, itu baru, kenapa berubah, Pak Chris katakan, karena engkau, mulai membuat, gambar dirimu sendiri, bukan gambarku, tapi gambarmu, engkau mulai mengakui, apa yang terjadi, di sekitarmu, engkau mulai transform masuk, dan itu mempengaruhi, lukisanmu sendiri, engkau membuat, gambar dirimu sendiri, dan itu makin lama, mungkin merosot, lalu saya mulai sadar, aduh kalau begitu, bagaimana letak kesalahannya ini, saudara, pada kesempatan lain, roh kudus mengatakan pada saya ini, tahu enggak, ada satu problem, yang disebut, krisis harga diri, saudara tahu apa maksudnya, orang yang kena krisis harga diri itu, dia merasa dirinya, tidak dihargai, tidak diakui, tidak dianggap, tapi dia butuh itu, pengakuan, dia butuh, dianggap, dan disanjung orang, itu sebabnya, dia mencari penghargaan itu, dengan cara apa, dengan cara main, sikut sana, sikut sini, pokoknya memaksa orang, mengancam orang, intimidasi, bikin indruk, bikin ulah yang aneh-aneh, supaya diakui, itu namanya krisis harga diri, anak-anak muda, yang krisis harga diri ini, suka pamer, beli motor yang gede gitu, kenal potnya dicopot, lalu lari di jalan, rambutnya puanjang, gitu, supaya orang semua, sekampung pada lihat, wih, apa itu hebat ya, itu sebetulnya, membutuhkan pengakuan, krisis harga diri, ya, karena dia ingin, membentuk suatu gambar, yang bagus, tentang dirinya, padahal dia tidak punya, jadi itu dia bikin-bikin, supaya gambarnya, diakui orang, setiap orang mempunyai, gambar diri sendiri, dan semua orang, mempunyai kebiasaan yang sama, setiap hari, setiap saat, sibuk menggambar dirinya sendiri, kapan anda menggambar diri, kalau anda mulai mengucapkan, tentang diri anda sendiri, misalnya, saya itu orangnya, tidak sabaran, saya ini orangnya, tidak tahan, kalau lihat lingkungan kotor, kumuh, itu tidak tahan saya, saya kalau dekat sama orang, yang keringatnya bau, saya itu, wah, pengen muntah saya, saya itu kalau kena angin sedikit, tidak tahan, suka masuk angin, saya itu kalau telat makan, sering sakit mah, saya ini, orang paling sabar loh, sebetulnya, kurang sabar apa tuh saya ini, dia omong apa aja, saya itu tidak marah kok, jangan sekali-kali sebut, tentang mama papa saya, jangan, saya tidak tahan, saya orangnya gitu, sejarah itu, ucapan-ucapan itu, tidak lain, gambar diri, anda sedang, mendefinisikan, siapakah anda itu, itu sedang, menggambar dirimu sendiri, betul tidak, dan sekali kau ucapkan, gambar itu, permanen ada, di dalam pikiran anda, dan kalau tidak, seperti yang anda gambar itu, terjadilah sesuatu, ya, jadi misalnya, saya ini sabar, kecuali kalau, orang mulai menghina, papa mama saya, saya itu tidak tahan, artinya, begitu orang itu, mendengar nama papa, mamanya dia bilang, oh, bapaknya itu, dulu maling, kurang ajar, dia orang ini bisa, melanggar, integritasnya, dan bunuh orang lain, ya, dia melanggar, batas-batas dirinya, dan, berani, membunuh orang, karena, dia bikin definisi, memang dia, mau begitu sih, mau merosak, tidak tahan, sejarah, jadi, anda membuat, batas-batas, membuat, definisi-definisi, membuat gambar, menurut, konsep anda, dan itu, bergantung tentu, kepada keadaan, yang sekarang ada, yang anda miliki sekarang, misalnya, kalau anda, telat makan sedikit, sakit mahir, lalu anda, ucapkan itu, sebagai satu definisi, saya ini, kalau telat makan, sakit mahir, atau, anda membuat definisi itu, kalau anda, lagi duduk diem, merenung, saya ini, mau apa ya, saya kepengen apa ya, saya ini orangnya ambisius, saya ingin cari yang aneh-aneh, cari yang istimewa, di hidup itu, jangan, cuma sepi-sepi, saya mau ngalami yang, ekstrim-ekstrim, saya itu, mau jadi orang yang, sukses, saya mau jadi orang itu, mesti yang, top gitu, yang diakui, dihargai gitu, dasar saya dulu, lahirnya di gunung sih, di kampung, jadi, saya mau, itu dilenyapkan, saya mau tunjukkan, bahwa orang kampung, lahir di kampung pun, bisa mencapai prestasi, secara itu semua, sedang menggambarkan, tentang cita-cita keinginan, sebenarnya disitu juga, anda sedang membuat gambar diri, gambar diri, nah itu kebiasaan manusia, membuat gambar diri, padahal sedara, Allah, melihat manusia, sejak Adam dan Hawa dahulu, diciptakan, menurut peta, dan teladannya Allah, sebetulnya manusia itu, sudah punya gambar orisinil, mirip Allah, baik, wajahnya, bentuknya, karakternya, kemuliaannya, mirip Allah, sebab ini gambarnya, tapi sejak manusia memilih, untuk makan buah, pengetahuan baik dan jahat, karena dibuju oleh si iblis, maka gambar ini, rusak, dan manusia menjadi manusia, yang terkena kutuk, bumi kena kutuk, dan manusia harus mengatasi, kutuk itu dengan, usahanya, dengan tenaganya, dan dengan otaknya, karena manusia tidak mau berkeringat, dengan keringatnya, maka dia putar otak, buah pengetahuan baik dan jahatnya, dipakai, supaya, ia bisa mengatasi, kutuk keringat ini, tapi tanpa sadar, yang keringatan otaknya, betul-betul, otaknya berkeringat, dan, karena sangking panasnya, terjadi erosi, rontok, botak sebelum waktunya, jadi orang botak itu, sebetulnya dirusak setan, karena, otaknya harus terpaksa diputar, salah pake otak, yang paling banyak pake otak, itu orang Eropa dan Amerika ya, anda lihat disana, umur 40 tahun, mesti sudah mulai botak, karena apa mereka, betul-betul intensif pake otak, orang Indonesia ini, orisinil otaknya, belum kepake, nah, manusia berubah, jadi tidak mulia, karena memilih, membuat, keputusan, menuruti kehendaknya sendiri, makan buah, dan dia ingin, menjadi sama, seperti Allah, kata si iblis, kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi sama, seperti Allah, karena, kamu akan memiliki, pengetahuan baik dan jahat, padahal, waktu Allah menggambar mereka, mereka sudah dibikin sama dengan Allah, mirip Allah, tapi iblis bilang, belum, belum, gambarmu belum sempurna, makan aja buah itu, nanti kan lebih sempurna, manusia memilih, membuat gambarnya, sendiri, secara karena itu, manusia ini, catuh, wajahnya berubah, kemuliaannya hilang, dan manusia ingin, mengubah dirinya, mengubah dirinya, setinggi-tingginya, sebesar-besar, sebaik-baiknya, bahkan kalau bisa, sama lagi, seperti Allah, tapi dengan kekuatannya sendiri, ketika Yesus lahir ke dunia, dia tebus segala dosa itu, segala kutuk, dia tanggung, supaya barang saya percaya, dan menerima Yesus, langsung, dengan kuasa roh, sekarang, diangkat, dikatatnya, didudukkan di sebelah kanan, Allah Bapak, diberi roh kudus, supaya, kembali, wajah Allah, dimunculkan lagi, gambaran Yesus, Yesus itu gambar Allah yang sempurna, segala kepenuhan Allah, berdiam dalam dirinya, dan Yesus, diciptakan lagi di dalam diri Anda, bukan karena usaha Anda, tapi karena kuasa roh, karena anugerah, yang memberikan kesempatan itu, sejak Anda di dalam diri baru, Anda sudah diberi gambar kristusim, jadi tidak ada gunanya, membuat gambar sendiri, buang semua kebiasaan, menggambar diri sendiri, tidak usah lagi, jangan pernah berkata lagi, oh Tuhan, aku ingin menjadi seperti Engkau, beri aku kelemah lembutan seperti Engkau, beri aku kesabaran Tuhan, sungguh Tuhan, aku sangat butuh kesabaran Tuhan, sekarang, sekarang beri aku kesabaran, tetap tidak sabarnya orang, mendesak, betul-betul tidak sabar itu, nah, tidak perlu berdoa begitu, tidak perlu meminta-minta seperti itu, sebab apa Allah sudah mau, beri gambar kristus, jadi Anda tinggal percaya itu, dan mengakuinya, ketika Engkau diberi roh kudus, itu benih ilahi, tertanam di dalam Anda, dan benih ini bertumbuh, menjelmakan kristus, dalam kepenuhannya, apa yang Anda harus lakukan, baca firman, mengerti tentang Yesus, mengerti wajah Yesus, mengenal gambaran kristus, dengan sempurna, tidak cuma wajahnya, tapi tingkah lakunya, perbuatannya, sifat-sifatnya, keinginannya, kuasanya, kemuliaannya, baca renungan, baca renungan, dan akui, Engkau jadi seperti itu, betul tidak, tidak usah membuat definisi sendiri, aku ini, orangnya lemah kok, buang itu, katakan, di dalam diriku, ada Yesus kristus, siapa bilang aku lemah, ada kekuatan Allah, yang tanpa batas di sini, secara, kalau seorang petani, menanam benih, misalnya saya petani beras, dia menerima, benihnya, beras, siangjur, beras kepala, ketika dia tanamkan, benih itu ke tanah, kira-kira apakah petani ini berkata, wahai benih, aku tanamkan kau, semoga kiranya kau bertumbuh, menjadi beras plastik, tahu gak, beras plastik itu dulu zaman, air berapa, air berapa itu, yang eksperimen, beras rakyat itu dulu, yang, kalau dimakan, kerasnya seperti, plastik itu, keras kemerotok gitu, kering, kalau seorang petani, menanam, benihnya beras kepala, kira-kira yang diharapkan, tumbuhnya beras, beras kepala dong ya, gak kurang dari itu, betul tidak, munculnya mesti beras jajur, gak bisa enggak, bahkan diharapkan, kalau bisa, lebih baik daripada, beras jajur, lebih enak lagi, lebih pulen lagi, atau bagaimana, tapi dia tidak mengharapkan ini, tumbuh sebagai beras, yang lebih rendah, dua jajurnya, Allah yang menaruh benihnya, benih roh, di dalam diri anda, tidak kurang-kurang, mengharapkan, benihnya bertumbuh, dan mutlak, dia ingin, yang tumbuh itu, Kristus, dalam diri anda, mutlak, gak kurang, jadi jangan pernah, berpikir meleset, dari apa yang diinginkan Allah, dengan anda membuat gambar sendiri, selalu, karena sifat, kepingin merendahkan diri, pengen lebih, dikatakan, oh ini orang rendah hati, lalu orang itu, ngurang-ngurangin gambarnya, Allah itu, ya, oh Tuhan, aku sungguh tidak layak, aku rindu Tuhan, mirip engkau Tuhan, jadikan aku, pelayanmu saja, kalau jadi engkau sendiri, aku tidak berani, kau jadi pelayan, bolehlah, selalu mengaku kelemahan, mengaku kegagalan, mengaku kelemahan, mengurangi, tidak berani, berkata begini, Tuhan Yesus, aku bersyukur, engkau ada di dalam diriku, engkau benih ilahi, dan gambarmu, sudah ada di sini, dan aku, menyangkal diriku, aku tidak ada lagi Tuhan, karena aku tidak ada lagi, yang ada tinggal siapa? Yesus, jadi yang di dalamku ini, bukan aku lagi, tetapi, Yesus, lalu anda berdiri di depan Allah, Bapak berkata, Bapak surgawi, terima kasih, karena yang berdiri di depanmu ini, adalah, Yesus, Yesus, berani gak ngomong, misalnya, jangan ngomong gitu, di depan orang banyak, jangan, anda dilemparin batu, tapi kalau engkau berdiri di depan Allah Bapak, itu perkataan, tepat, dan benar, amin, anda boleh berdiri di depan Allah, aku bersyukur, yang berdiri di depanmu adalah, Kristus, kenapa? aku percaya, yang mundur ini, wajah Kristus, bukan karena aku berusaha, tapi karena, rohmu sendiri yang mengerjakan begitu, anda mengakui pekerjaan roh, anda mengakui, karya Allah, dan itu benar, ini sesuai firman, justru kalau anda berkata, oh Tuhan, siapakah aku ini, Tuhan, malah gak ngerti-ngerti, tentang diri anda itu, bingung itu, Tuhan bilang, kamu nanya terus, tiap hari, aku taruh gambar Kristus, di dalam dirimu, ngerti gak? aku tahu Tuhan, tapi siapakah aku ini, Tuhan, nanya aja terus, gak pas, gak pernah pas, ada satu prinsip, penting sekali, baca sedara Daniel 4, ayat 28, sampai dengan 33, saya baca ya, semuanya itu terjadi atas Raja Nebuchadnezzar, sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja, di Babel, berkatalah Raja, bukankah ini Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku, dan untuk kemuliaan kebesaranku, telah kubangun menjadi kota kerajaan, Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebuchadnezzar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang, kepadamu akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu, dan demikian akan berlaku atasmu sampai tujuh masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yesus, bahwa yang maha tinggi, berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebuchadnezzar, dan ia dihalau dari antara manusia, dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Sedara, Raja Nebuchadnezzar ini, kalau anda selidiki, dalam Alkitab dikatakan, lihatlah hambaku, Raja Babel, lihatlah hambaku yang ku'urapi. Jadi Allah menyatakan, Nebuchadnezzar itu hambanya, walaupun Nebuchadnezzar tidak menyembah Allah. Kenapa disebut hambanya Allah? Karena dia dipakai oleh Allah, untuk menghukum orang Israel, yang jatuh bangun menyembah berhala terus. Jadi sekarang dengan tangannya bukan Nebuchadnezzar yang kuat, ia dirampas, dikuasai, dan diboyong ke dalam pembuangan, di baruk di negeri Babel. Untuk bangsa, Babylonia ini bisa menguasai orang Israel, Allah sengaja memberi mereka, membuat kerajanya besar dulu. Dan Raja ini perkasa, dibikin Allah begitu. Dijadikan hambanya Allah, alatnya Allah. Walaupun Nebuchadnezzar tidak menyembah Allah. Pada suatu hari, Raja ini mimpi. Salah satu mimpinya, waktu dia bangun, dia terkejut sekali, dia bicara, dia minta nasihat kepada Daniel. Daniel sudah beberapa kali menafsirkan mimpi Nebuchadnezzar. Dan Nebuchadnezzar ini bilang ini, aku mimpi, pada malam, lihat pohon yang tumbuh besar, tinggi, sampai ke langit. Daunya rindang luar biasa, buahnya banyak, dan banyak burung-burung bersarang, dan banyak binatang-binatang bernaung di bawahnya. Tapi tiba-tiba, ada sesuatu yang ilahi turun dari surga, lalu berkata, tebanglah pohon besar itu. Dan ketika pohon itu tebang, berantakan buahnya kemana-mana, burung-burung keterbangan, binatang yang terkabur, dan daun-daunnya terserak kemana-mana. Tapi ada suara itu berkata lagi, rantai itu tunggulnya dengan tembakaran besi. Lalu aku bangun kaget, aku lihat begitu terberdebar-debar, apa artinya? Daniel bilang, yang mulia, Tuhan ku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuhan ku, dan maknanya atas seteru Tuhan ku. Pohon besar itu tidak lain Tuhan ku sendiri, dengan kerajaanmu yang megah. Tapi ada masanya nanti pohon itu akan ditebang, artinya kekuasaan itu akan diambil daripadamu, diisirahkan pada orang lain. Sampai satu masa tertentu, sampai tujuh masa, atau tujuh tahun. Nanti tembaran pohon tunggul itu dirantai, dengan tembakan besi itu artinya, kerajaan Tuhan ku dipertahankan sebetulnya. Kalau Tuhan ku mulai mengakui kebesaran Allah, maka kekuasaan Tuhan ku akan dikembalikan lagi. Tapi masa itu akan berlaku, tujuh masa lamanya, kau akan dipusir seperti sapi, makan rumput, rambutmu panjang, kukungunya panjang. Sedara setahun kemudian dari mimpinya Nebukadnisar itu, raja ini jalan-jalan di atas setah istananya, dan lihat kerajaan yang besar, megah gitu. Sebetulnya ini gambaran Allah, yang diciptakan Allah untuk Nebukadnisar, Allah yang bikin. Tapi tiba-tiba Nebukadnisar, ngomong begini, lihatlah kerajaan Babel, bukankah ini Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku, dan untuk kemuliaan kebesaranku, telah ku bangun menjadi kota kerajaan. Apa yang dilakukan oleh Nebukadnisar? Tak memberi dia kesempatan melihat, betapa besarnya, betapa mulianya, perbuatan Allah dalam hidupnya. Tapi Nebukadnisar ini, kemudian melihat gambar itu, dia bikin kopinya. Gambar tiruannya. Lalu dia taruh tanda tangannya sendiri di pojoknya, Nebukadnisar. Soalnya yang gambar ini, bukan Allah, tapi Nebukadnisar. Jadi dia bikin gambar kopi. Lalu dia akui itu gambaran dia, aku yang bikin. Nah begitu dia membuat gambar dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Belum sampai dia selesai ngomong, dari langit keluar suara. Saat itu juga. Kepadamu dinyatakannya, Raja Nebukadnisar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Kau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di Padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu, dan demikian akan berlaku atasmu, sampai tujuh masa berlalu. Hingga engkau mengakui yang maha tinggi, berkuasa atas kerajaan manusia. Dan memberikannya kepada siapa yang digendaknya. Belum selesai ngomong, suara dari langit. Dan seketika itu, Raja Nebukadnisar jadi seperti sapi. Buduh, lalu dia mulai merangkak, dia mulai enggaruk-enggaruk, dia mulai makan rumput, lalu dihalau, diusir sama orang-orang istananya. Tujuh tahun namanya. Kena embun, kena hujan, rambutnya panjang seperti bulu burung. Burung Raja Wali, kukunya seperti kuku burung. Sesudah tujuh tahun, Tuhan memberikan kembali kesadarannya. Begitu dia sadar, Nebukadnisar ini menengadah ke langit, dan dia mengaku. Anda baca seterusnya dikatakan ini. Tapi setelah lewat waktu yang ditentukan aku, Nebukadnisar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepada ku lalu. Aku memuji yang maha tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasanya ialah kekuasanya kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Dia berbuat menurut kehendaknya, daripada bala tentara langit, dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya, dan berkata kepadanya, Apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali, padaku kembalilah juga kepada kebesaran dan kemuliaanku, untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku, mendemput aku lagi, aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar, dari dahulu diberikan kepada aku. Saudara, begitu sadar, dia mengakui, yang membuat gambar ini, adalah yang maha mulia, yang dari surga. Begitu dia mengakuinya, saudara, seketika itu juga, apa yang terjadi? Lajan nebu kanisar, dikembalikan kepada kemuliaan dan kebesarannya lagi. Ini pelajaran penting, pelajaran penting. Saudara, bahaya sekali, kalau saudara, membuat gambar sendiri. Allah sudah membuat gambar original di dalam diri anda. Yesus. Nah kurang dari itu. Jangan bikin gambar mirip Yesus, seperti Yesus, lalu anda tanda tangani gambar itu. Ini lukisannya, si Dul. Anda kalau namanya Dul, masih tanda tangan. Dul. Secara Basuki Abdullah, misalnya, bikin gambar, wah Basuki Abdullah, gambarannya mahal-mahal secara. Jutaan kalau dipamerkan. Lalu ada pelukis lain yang tidak pernah terkenal, namanya si Dul. Dia lihat gambarnya Basuki Abdullah. Dia lihat gambar besar itu, di sininya ada Abdullah. Atau B, Abdullah, saya lupa. Lalu dia lihat gambar, bagus sekali ini, harganya jutaan. Lalu dia bikin kopinya, sudah digambar. Gambar, bikin gambar sendiri ya. Mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip. Sudah dibuat semirip-miripnya. Lalu pojoknya dikasih tanda tangan. Dul. Kalau dijual, gambarnya Basuki Abdullah bisa jutaan. Tapi gambar dia, ya ratusan ribu adalah. Karena apa ini cuma kopi. Tidak berharga ini. Tidak original. Allah menggambar gambar Yesus. Anda membuat gambar. Oh Tuhan, aku rindu menjadi seperti Yesus. Gambar. Siapa yang bikin? Engkau rindu. Aku berusaha menjadi seperti itu. Tolonglah aku Tuhan. Tolonglah aku. Tolonglah aku yang penuh kelemahan ini. Ubahlah aku. Tolonglah aku. Anda berusaha. Berusaha. Kalau Anda membuat gambar-gambar diri yang kurang daripada Yesus. Apalagi kalau Anda menggambar. Saya ini orangnya paling tidak tahan kalau lihat cewek. mata saya ini loh. Saya ini tidak tahan kalau ada orang ngomongin yang macam-macam tentang saya itu tidak tahan. Saya ini orangnya memang tidak sabaran kok. Ya memang sudah dari sononya. Saya ini Itu gambar-gambar. Anda buat. Apa yang terjadi? Anda akan mengalami seperti ini. Bukan. Begitu kau membuat gambar. Engkau jatuh dari gambar kemuliaan yang dibikin Allah. Engkau jatuh. Direndahkan. Karena engkau bikin gambar sendiri. Tapi begitu engkau sadar akan kesalahan ini. Dan mulai mengakui gambar yang benar. Pelukis yang sebenarnya. Yaitu Allah. Begitu engkau mulai mengakuinya. Ada kuasa roh yang mengangkat engkau kembali kepada posisi yang sebenarnya. Kembali kepada kemuliaan yang sebenarnya. Allah maunya begitu. Jadi jangan bikin gambar karob dewe. Bertobatlah membuat gambar tentang diri anda sendiri. Amin. Sebenarnya contoh lain ya. Yusuf 14 ayat 10-11 Pada waktu bangsa Israel sesudah 40 tahun lamanya di Padanggurun mati semua karena mereka tidak mempercayai Allah. Waktu pengintai-pengintai membawa kabar buruk. Wah tanah-kanaan itu penuh di raksasa-raksasa yang besar. Kita seperti belalang di bawahnya. Kita pasti ditelan habis. Orang-orang Israel patah hati dan mereka mengeluh kesah. Kenapa Tuhan bawa kami ke sini. Lebih baik kami kembali saja ke Mesir. Tuhan marah sekali dibiarkan. Biarkan mereka mati tergeletak di Padanggurun 40 tahun namanya. Tinggal pemimpin-pemimpin yang dulunya muda sekarang pada tua Yusuf Kaleb dan Kaleb ini kemudian menghadap para Yusuf ketika mereka mau masuk ke tanah kanan. Tuhan izinkan sekarang karena generasinya sudah berubah. Yang tua sudah pada mati anak-anak itu sudah sekarang dewasa. Sekarang Kaleb bilang kepada Yusuf Yus masih ingat enggak dulu waktu Musa memberi pesan dia telah berjanji untuk memberikan tanah yang aku menjadi milik pusaka dan kebetulan yang aku injak itu gunung Hebron tanahnya orang enak raksasa tinggi-tinggi. Dia bilang gini dalam ayat 10 Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak di ucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di Padanggurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi apa yang dilakukan oleh Kaleb? 45 tahun sudah berlalu tapi dia memelihara gambar yang 45 tahun yang lalu itu waktu dia umur 40 dia pertahankan gambar itu terus dalam imajinasinya dalam gambar dirinya dia tidak mau menguranginya dia tidak mau menguranginya dan berkata ya Yos Yoswa dulu aku gagah sekarang ya maklum aja udah kepala 8 ini mata ya sudah mulai perih-perih kalau baca gigi ya ada pada goyang ya jadi maklum aja ya Yoswa nanti kalau kita menyerbu ya tolong dong jelas kasihan dikitlah kan dulu dijanjiin tanah yang ku injak itu punya aku nanti kalau pada nyerbu dan menang tolong dong kasih itu sama aku kamu maklum aku udah tua sama sekali dia ngomong dia sebaliknya berkata sama seperti dulu 45 tahun sama kekuatanku dahulu demikian pula sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk dia pertahankan gambar diri yang perfect yang dibikin Allah pada waktu umur 40 tahun dia pegang terus itu gambarnya Allah yang dibikin dia Allah bikin dia begitu gagah terkasa dia pegang gambarnya itu akibatnya Yoswa masuk ke tanah-kanaan dia panjat gunung dia bunuh raksasa-raksasa dia bunuh raksasa-raksasa itu kakek tua jaguan luar biasa karena dia pegang gambar itu penting sekali memelihara gambar diri yang bikinannya Allah dan jangan dikurang-kurangi dengan mengaku-ngaku yang lemah tentang kelemahan dan kekurangan anda kemiskinan anda atau dengan penyakit anda atau dengan keterbatasan anda itu gambar keliru semua bikin anda jatuh keep a picture dan gambar yang anda terima karena anda dilahirkan baru sekarang adalah gambar Yesus Kristus dan Allah memperbarui gambarmu ketika anda dilahirkan baru dia ingin gambar itu terus dipertahankan diakui dan jangan dikurangi jangan kurang dari Yesus sekarang sedara bagaimana kalau sedara menghadapi orang lain penting sekali anda melihara gambar diri sendiri tapi sekarang dengan anda memiliki gambar diri sendiri yang seperti Yesus dan tidak kurang dari itu tidak kurang dari itu sekarang bagaimana anda memandang orang lain karena manusia itu juga sering menggambar orang lain dalam dirinya suka mempunyai gambar diri orang lain misalnya gini secara sambil saya buendang buendang semua kenal kalau tidak anda tidak berani masuk rumah misalnya misalnya anda satu hari dikasih tahu eh datang dong persenya buendang siapa orangnya baik sekali rumahnya bagus dan dia buka itu untuk persekutuan dia sekarang menyala-nyala dengan kuasa roh kudus dia sedang melayani Tuhan secara secara tertarik ya waduh dia itu sarjana hukum itu notaris tapi orangnya baik sekali kok eh dia tanda apa yang tergambar dalam pikiran anda tentang buendang kalau anda belum pernah ketemu buendang itu tergambar buendang ini orang kok namanya endang ini orang maaf tapi sarjana hukum mesti pinter mesti orangnya itu pinter gitu lalu rumahnya bagus kaya itu mesti orangnya ramah banget gitu ya pasti orangnya baik dan dia sponsori pelayanan ini pelayanan itu sosial banget ya pasti itu orangnya luar biasa menterengnya gitu ya lalu anda punya konsep sendiri ya dibikin gambar sendiri secara kalau secara ketemu orangnya sendiri lalu anda lihat buendang pakaiannya cuma gitu tau ya kok gitu tau ya aku tidak pakai pakaian muda yang paling baru rambutnya di warna belang-belang itu ya lalu pakai hijau-hijau dimadang kok kayak gini kok lain dari yang saya pikir ya orangnya sederhana gitu ya karena apa anda bikin gambar terlalu berlebih-lebihan ketemu aslinya tidak cocok dengan yang anda gambarkan anda menjadi kecewa ya betul tidak tapi kalau anda gambarkan oh itu sarjana hukum ini notaris buka rumah pasti dia mau cari muka cari nama bikin show supaya namanya dikenal orang itu pasti orangnya pelit banget anda punya gambar begitu ya ternyata ketemu bendang orangnya ramah dan baik anda dijamu yang senang lain ya anda surprise betul tidak nah saudara anda itu bergerak selalu tiap hari antara surprise dan kecewa betul tidak surprise dan kecewa kalau ketemu orang itu selalu surprise atau kecewa karena anda selalu bikin gambar kalau orang ini gambarnya lebih baik daripada gambar yang anda bikin anda surprise kalau orangnya lebih buruk dari apa yang anda gambarkan anda kecewa selalu gitu ya nah emosimu terombang ambing dari up and down up and down betul tidak saya tidak menutupi kenyataan banyak orang mulai gemar kepada Andreas dan mulai mempunyai konsep yang indah-indah tentang Andreas luar biasa itu dipakai Tuhan luar biasa dan kalau firman pas tepat firmanya lain daripada yang lain itu ambah Tuhan lain berkotbah dia sudah kotbah sampai orang tidak ngerti kejumbat luar biasa lalu mulai orang mengagung-agung Andreas dan ternyata saya sudah dekat sama Andreas lihat ternyata Pak Andreas ada kelemahannya gini kelemahannya gitu saya kok kecewa sama Pak Andreas bagaimana itu bisa terjadi karena Anda bikin gambar terlalu berlebih-lebihan tapi ini tidak bisa dihindari karena apa itu sudah menjadi tradisi dan kebiasaan mentalmu untuk membuat gambar semua itu tukang gambar ternyata tidak heran kamu terus surprise atau kecewa bagaimana menghindari ini karena itu memakan emosi itu bikin rugi emosimu sebentar terlambung naik ke atas mekar mekar senangnya bukan main begitu lihat yang jelek lalu kau turun emosimu awut-awutan makan perasaan bagaimana supaya selalu ketemu orang ketemu siapa aja itu pas gitu loh kuncinya jangan pernah bikin gambar orang lain juga tapi menta roh kudus beri gambar yang pas kalau Anda mau ketemu seseorang walaupun orang bicara begini-begitu Anda doa dulu roh kudus yang saya jumpa ini orang macam apa nanti roh kudus beri gambar disini dan memberitahu orang yang kau jumpa ini orangnya begini-begini ketika Anda jumpa pas persis seperti yang roh kudus beri Anda bersuka cita eh roh kudus beritahu pas saya tahu persis orang ini kayak gini-gini dan Anda tidak menjadi surprise Anda tidak menjadi kecewa tapi bersuka cita karena roh kudus memberitahu Anda amin nah itu merupakan hal yang diingini Allah Allah mau gambarkan apa saja yang Anda butuhkan kalau Anda perlu mau bikin bisnis kontrak dengan orang lain jangan terpesona dengan penampilannya pakai jas pakai jasi dan segala macam style-nya pakai mobil pakai cincin bermata dan gelang barangkali dia penipu tapi Anda tanya roh kudus roh kudus orang ini macam apa roh kudus beritahu dengan tepat betul tidak Anda tidak akan surprise kalau memang dia penipu roh kudus bilang ini penipu jangan percaya mau nah Anda sudah siap jadi Anda tidak terkejut-kejut tidak tertipu-tipu wah bangga sekali sudah cerita kemana eh aku punya bisnis partner baru wah bukan main luar biasa Anda tidak tahunya duit Anda dikakabur Anda sudah cerita kemana-mana malunya setengah mati betul tidak apalagi kalau Anda cari judul yang belum kawin penting sekali seorang pria yang lihat cewek waduh manisnya bukan main waduh mukanya bercahaya matanya bersinar-sinar itu bulu matanya lentik bukan main dan bibirnya pas cocok tepat seimbang waduh ini dia lalu Anda tergilat-gilat bener apa-apain tergilat-gilat mintil buntut di belakangnya terus eh ketika akhirnya kawin juga semua ternyata bulu matanya palsu semua ternyata bibirnya ada yang sumbing tapi dikasih warna tidak kelihatan Anda kecewanya setengah mati dan itu seumur hidup kecewaan seumur hidup betul tidak karena apa karena Anda melihat gambar seseorang dan merekam itu di dalam ensiklopedia Anda ini dan wah gambarnya muluk-muluk begitu begitu Anda tekuni dekat ternyata tidak cocok cuma indah mungkin wajahnya tapi dalamnya tidak cocok lebih baik biarkan roh kudus bikin gambarnya yang petak jadi jangan mulai dengan matanya jelalatan kanan kiri dulu lalu terjatuh dulu baru tanya Tuhan tapi tutup mata dulu biar roh kudus kasih penglihatan nanti baru Anda buka kalau ketemu orangnya itu pasti pas tapi seringkali roh kudus bahkan kasih surprise itu lebih enak kan lebih lebih enak kalau dikasih surprise daripada buka mata kecewa biarkan gambar yang di pingin roh kudus jadi buang kebiasaan membuat gambar tentang orang lain kenapa sebab semua manusia itu berubah tidak ada yang sama jadi jangan pernah pakai ukuran manusia sebab manusia itu cenderung ini kalau Anda menemukan seseorang dan orang itu mengecewakan hati Anda itu rekaman kekecewaan itu terekam di dalam ensiklopedia itu yang paling menonjol biasanya itu terus dan di dalam otak Anda itu ada buku ensiklopedia yang tebal sekali yang urut abjad si Amin gambarnya begini-begini dia tukang nipu dia boh si api oh dia itu kudu goblok kalau diomongin apa aja nurut kayak kebu oh si badu ini badu ini orangnya tukang beranggasan tukang pukul ini bahaya koleksi nama-nama orang dengan karakternya masing-masing dan itu terekam terus disini Anda dikecewakan pada tahun ini lalu tidak ketemu orang itu ketika kemudian setahun kemudian ketemu lagi Anda nomor satu sudah langsung keluarkan itu gambarnya pasang disini oh ini orang dulu yang pernah nipu saya ini orang tidak judul ini ini orang tidak bisa dipercaya jadi Anda sudah dengan perasaan yang besar padahal siapa tahu dalam waktu satu tahun dia bertobat dan dirubah oleh roh kudus betul tidak nah itu merugikan diri Anda Anda lalu membatasi diri link Anda menjadi makin siut makin terbatas memang manusia di dunia ini sekarang sekitar berapa 6 miliar jadi Anda tidak ketemu si api si badu si apa ini tidak apa-apa masih ketemu lagi yang lain masih banyak tapi saudara Anda terang dunia artinya terangmu tertutup disini dan tertutup disana tertutup terhadap si A dan si B padahal Yesus tidak seperti itu tak seorang datang pada Yesus ditolak oleh dia amin nah saudara mau jadi persis Yesus atau Yesus kurang dikit artinya saudara kebiasaan merekam gambar buruk orang lain itu tidak harus dipertahankan itu harus dibuang dari sangkal dan jangan dibiasakan lagi jangan bikin gambar buruk tentang orang lain sekalipun orang itu pernah buruk sama Anda pernah bikin kecewa engkau jangan direkam Yesus bilang kalau engkau dikecewakan kalau ada orang yang berbuat jahat padamu ampuni berkati betul tidak nah kalau saudara percaya perkataanmu itu penuh kuasa lalu Anda berkata aku ampuni kesalahanmu kau nipu aku sepuluh kali tak ampuni sebelas kali dan aku berkati engkau dalam nama Tuhan kalau engkau percaya perkataanmu penuh kuasa orang itu diberkati gak nah kalau diberkati berubah banyak orang berkata aku mengampuni aku berkati tapi gak percaya perkataan sendiri dia rekam perkara buruk nanti kalau ketemu lagi oh itu masih nipu nah itu berkatmu itu jadi apa apa berkatmu gak mengubah orang itu manusia itu selalu senang memberi etiket atau menempel etiket kepada orang lain saya dulu pernah waktu saya masih muda saya tulis dalam dairi saya karena saya mempunyai krisis harga diri ya roh kudus bilang kepada saya di dalam doa itu orang itu krisis harga diri harga diri krisis harga diri artinya memandang dirinya tidak lebih tidak sampai kepada yang indah dan elok kepingin jadi seperti itu tapi kenyataannya tidak ini orang krisis harga diri menyadari kekurangannya menyadari ketidakmampuannya padahal Allah sudah bikin gambar yang sempurna sebetulnya gampang sekali untuk jadi sempurna tinggal percaya dan akui gambar itu kuasa roh mengangkat anda jadi seperti itu amin gampang sekali bagaimana menjadi seperti Yesus mulai akui Yesus di dalam kau di dalam diriku Yesus Yesus lah yang hidup di dalam diriku di dalam diriku ada tapi karena Yesus tinggal di sini di dalam diriku ada kuasa Allah tanpa batas dan kuasa itu mengalir di dalam diriku ada kemuliaan Allah kemanapun aku pergi cahaya terang menyinari dan siapa saja di dalam kegelapan terbuka pikirannya karena ada perang di dalam diriku karena ada Yesus terang dunia tinggal di sini aku Yesus maka terang itu menyala tidak usah berkata oh Tuhan jadikanlah hambamu ini terang yang kecil saja jadikan aku lilin yang kecil saja oh Tuhan ngejar gitu siapa guru sekolah minggu ngejarin anak-anak dan itu terkam terus buang itu lilin kecil ganti dengan aku ini terang dunia amin mulai aku karena Yesus yang bilang begitu jadi kalau memandang orang lain jangan biasa pemerkam itu sebab manusia itu mempunyai kebiasaan menempel etiket saya dulu tulis dalam buku saya manusia punya kebiasaan menempel andai kata botol kecap tidak tahu isinya apa ada orang senang kasih tempel kecap nomor satu orang lain nempel lagi kecap tradisional kecap yang tiada bandingnya kecap nomor wahid tapi ada orang bilang ini kecap busuk itu senang nempel itu nempel etikat itu kebiasaan banyak orang nempelin etikat kepada orang lain oh si A itu judes orangnya oh si B itu pelit oh orang itu suka gosip itu bahaya jangan dekat sama dia itu kebiasaan semua manusia pengen nempel atau senang hobinya senang nempelin etikat untuk orang lain tapi waktu dirinya ditempel juga etikat sama orang lain dia marah-marah betul tidak enggak ada satu orang pun mau dikasih etikat etikat gitu tapi bagaimana caranya menghadapi itu sikap orang begini saya tulis dalam buku dari saya jangan pusing sama kebiasaan orang-orang itu memang kebiasaannya begitu engkau engkau tunjukkan kalau memang kitabnya nomor satu ya tunjukkan bahwa kamu nomor satu gitu saja nanti etikatnya akan berubah orang akan mulai mengakui apa yang ada di dalam dirimu enggak usah pusing sama omongan orang ya tunjukkan kualitasmu kau akan diakui orang saya tulis juga dalam daerah saya begini saya hari ini tidak sama dengan saya kemarin saya besok tidak sama dengan saya hari ini saya bikin kata-kata mutiara sendiri dalam daerah saya jadi sampai sekarang itu berlaku dan benar dan siapa diantara saudara yang berkata saudara hari ini sama persis sama saudara kemarin enggak ada ya tadi pagi nyisir rambut brodol rambutnya 5 biji 10 biji pasti sudah lain dari kemarin pasti enggak sama terlebih lagi karakter sifat keinginan cara berpikir berubah betul tidak itu untuk orang dunia saja begitu apalagi orang yang dilahirkan dari roh kalau orang dilahirkan dari roh kudus itu sukar ditebak Yesus yang bilang Yohanes 3 8 angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi sedikit halnya dengan tiap orang yang lahir dari roh apa maksudnya orang yang lahir dari roh itu seperti angin ia berhembus orang merasa sejuk mendengar bunyinya bahkan kalau terlalu kencang lihat akibatnya pohon tumbang rumah ke bawah atapnya tapi dari mana asalnya kemana peginya enggak bisa diduga peramal peramal cuaca mencoba melihat dimana ada depresi dimana ada aliran perpindahan tekanan udara tapi mereka meramal meramal banyak enggak cocoknya bahkan enggak tahu persis dari mana sumbernya angin enggak tahu tahu orang yang dilahirkan roh itu juga begitu enggak bisa diduga bahkan ada ayat lain dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 15 dan 16 tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia tetapi kami memiliki pikiran Kristus sedara kalau orang dilahirkan dari roh itu enggak bisa dinilai enggak bisa dimongkir oh ini orangnya ini enggak sabaran oh orang ini mudah tersinggung oh orang ini melankolis oh orang itu sanguinis oh orang ini apa lagi kolerik oh orang itu flagmatik sebab itu psikologi enggak laku diantara anak-anak Allah yang lahir baru sebab Firman bilang yang dilahirkan dari roh itu enggak bisa dinilai jadi berhenti usahamu menilai orang lain apalagi kalau dia sudah ada roh kudusnya jangan dinilai engkau bebat salah kalau mulai merekam nilai-nilai orang lain dan tinggal disini engkau berbuat salah salah besar jadi jangan pernah merekam ciri-ciri orang yang lahir baru dalam pikiran anda sebab apa roh itu selalu merubah manusia ever changing from glory to glory dari kemuliaan kepada kemuliaan jadi sedara buang sifatmu yang suka menilai orang dan merekam keburukan orang lain atau menggambarkan orang lain itu lebih muluk-muluk melampaui apa yang diberikan oleh roh kudus buang semua saya percaya ini semua adalah pernyataan Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17 sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia dan jika kami pernah menilai kristus menurut ukuran manusia sekarang kami tidak lagi menilainya demikian jadi siapa yang ada di dalam kristus ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang sedara menilai orang lain menurut ukuran manusia itu apa yang disebut menilai orang lain menurut ukuran manusia seperti yang saya uraikan tadi orang itu suka menilai orang menurut rekaman ensiklopedinya disini atau kalau orangnya orang baru dia suka bikin gambaran yang melampaui kenyataan atau kurang dari kenyataan dan surprise atau kecewa kalau sudah kecewa terekam di memorinya disini di ensiklopedinya terus-menerus dan itu mengganggu hubungan baik itu membuat hubungan satu dengan yang lain menjadi tidak sehat tidak wajar ada prasangka ini ada perasaan kecewa ada penolakan disana dan itu membuat perpecahan dimana-mana mengerti roh perpecahan karena apa gambar buruk yang anda rekam buang gambar buruk itu malam ini singkirkan sebagian kau menjadi satu di dalam tubuh kristus itu memang nyata tidak boleh di Alkitab orang yang didatakan ciptaan baru yang lama sudah berlalu cara menilai yang lama itu sudah dibuang jangan dipakai lagi itu barang rongsokan sudah gombal sudah masuk ke tukang loa dua tiga kali masuk keluar tukang loa diambil di somat masukin lagi jangan dipakai kebiasaan menilai orang lain jadi berjalanlah di dalam roh secara kebiasaan kebiasaan seperti inilah yang menghambat anda hidup di dalam roh sebab anda dipengaruhi emosi benci jengkel kecewa tersinggung menolak tertolak itu emosi itu mengombang sehingga anda bisa masuk di alam roh menghambat sehingga anda tidak tahu yang tepat karena kebiasaan itu terus menerus roh kudus juga tidak mau maksa anda bertobat buang itu tidak mau sampai anda menyadari dan capek sendiri dengan cara hidup seperti itu baru anda menyerah dan berkata roh kudus saya bertobat ambillah cara berpikir seperti ini buang semua ensiklopediku ini aku mau mengampuni orang-orang yang membuat aku kesel aku memberkatinya aku ingin dia diberkati di bagai Tuhan yang indah dan aku percaya apa yang kuucapkan jadi aku akan lihat orang ini besok akan lain karena aku memberkatinya dengan demikian anda penuh dengan kasih dengan demikian anda bisa mengasih orang-orang yang nampaknya tidak bisa dikasih siapa orang-orang yang tidak bisa dikasih yaitu orang-orang yang menolak anda orang-orang yang mengecewakan anda bikin rugi anda atau bikin nama baikmu merosot orang-orang gitu tidak bisa dikasih tapi toh Yesus berkata kasihilah mereka bahkan musuhmu saja kasih bagaimana anda bisa kalau anda tetap memegang gambar-gambar buruk terus disini selamat menikmati terima kasih